Bayangkan sebuah tempat di mana satu hari berlangsung lebih lama dari setahun. Di Venus, satu hari yang berarti satu putaran penuh pada porosnya setara dengan 243 hari di bumi. Dan lebih anehnya lagi, meski mengalami hari yang nggak pernah berakhir, setahun di Venus lebih singkat dibandingkan di bumi. Bumi butuh waktu sekitar 365 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Sedangkan Venus hanya butuh 225 hari. Jadi bagi Venus, satu hari lebih panjang dari satu tahun. Venus memang planet yang aneh. Planet ini disebut kembaran bumi karena kemiripannya, meskipun ukurannya sedikit lebih kecil dari bumi. Tapi ada beberapa perbedaan besar juga. Contohnya Venus berputar ke arah yang berlawanan, yang berarti matahari di sana terbit di barat dan terbenam di timur. Selain itu, Venus bukan satu-satunya planet yang memiliki ritme ini. Uranus pun demikian. Atmosfer Venus juga sangat hebat. Ketika berdiri di bumi, kita nggak merasakan berat udara di sekeliling kita. Nah, di Venus, rasanya seperti ada gajah yang duduk di pundakmu. Tekanan atmosfer Venus 90 kali lipat lebih besar dari bumi. Atmosfernya berupa lapisan gas beracun yang tebal, contohnya karbon dioksida yang dilepaskan oleh seluruh gunung berapi. Gas ini menekan ke bawah dengan sangat kuat. Ini menghasilkan suhu yang sangat panas. Nggak heran kalau butuh waktu lama sampai kita bisa berdiri di planet ini. Sementara itu, Merkurius, planet terdekat dengan matahari, mengorbit lebih cepat daripada Venus. Merkurius menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari hanya dalam 88 hari bumi. Tetapi, Merkurius berotasi dengan lambat pada porosnya, sehingga satu hari di sana setara dengan 176 hari bumi. Sekitar setengah tahun, sama seperti Venus, satu hari di Merkurius lebih lama dari satu tahun. Karena jaraknya yang paling dekat dengan matahari, nggak heran kalau Merkurius mengalami pergantian suhu yang sangat ekstrem. Suhu di siang hari bisa mencapai lebih dari 426 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timah. Tapi tunggu sampai matahari terbenam, pada malam hari, suhu di sana bisa turun sampai minus 178 derajat Celcius. Itu karena Merkurius nggak memiliki atmosfer tebal seperti bumi, jadi panasnya tidak menyebar ke seluruh planet secara merata. Satu sisi yang gelap akan sangat dingin dan sisi sebaliknya akan sangat panas, sama seperti saat kamu membiarkan batu besar tergeletak di bawah sinar matahari selama beberapa waktu. Bahkan saking dinginnya, kemungkinan ada es di sana. Lihatlah area kutub utara planet ini, khususnya pada bintik-bintik kuning yang disinari matahari di dalam kawah. Itu adalah indikasi adanya air yang membeku. Ternyata air lebih banyak ditemukan di ruang angkasa dari yang kita duga. Mars sering dijuluki sebagai planet merah. Julukan ini didapat karena banyaknya besi oksida atau karat yang menyelimuti permukaannya. Mineral kaya besi ini menciptakan warna merah karat yang mewarnai landscape Mars. Tapi ternyata, Mars nggak hanya berwarna merah. Jika berdiri di Mars, kamu akan menjumpai medan butterscotch yang mirip gurun dengan warna karamel dan keemasan, beberapa warna coklat, dan bahkan sekilas warna kehijauan. Mars juga memiliki gunung terbesar di seluruh tata surya, yaitu Olympus Mons. Dengan ketinggian sekitar 12 km, gunung ini bahkan lebih tinggi dari gunung Everest. Olympus Mons terbentuk dari letusan lava dengan viskositas rendah yang menciptakan struktur mirip perisai. Karena permukaannya diselimuti pasir, Mars juga terkenal dengan badai debunya yang dahsyat. Ternyata badai-badai itu bahkan lebih ganas dari yang kita duga karena bisa berlangsung berbulan-bulan. Meskipun dapat menjadi kendala bagi misi manusia di masa depan, badai debu ini juga memberi kontribusi pada penampilan Mars yang memukau saat diamati dari jauh. Bukan hanya badai, Mars juga dilanda gempa. Dikenal juga sebagai gitaran seismik, gempa ini pertama kali terdeteksi oleh NASA pada tahun 2019. Berbeda dengan gempa yang seringkali dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik, gempa Mars diperkirakan terjadi akibat pendinginan serta kontraksi interior planet ini. Sungguh menarik melihat kemiripan sekaligus perbedaan kedua planet ini. Cincin Saturnus yang ikonis kemungkinan menyimpan rahasia terkait masa lalu bumi. Cincin Saturnus sebagian besar terdiri dari partikel S dan debu dan diperkirakan masih relatif muda dari segi usia, mungkin hanya beberapa ratus juta tahun. Ada sejumlah teori yang menyatakan cincin ini terbentuk setelah suatu peristiwa dahsyat. Contohnya tabrakan dua bulan besar atau pecahnya komet. Menariknya periode waktu ini bertepatan dengan masa kepunahan dinosaurus di bumi. Mungkinkah ada hubungannya? Mungkin saja. Ngomong-ngomong meskipun Saturnus terkenal akan cincinnya, dia bukan satu-satunya planet di tata surya kita yang memiliki cincin. Jupiter, Uranus, dan Neptunus juga memiliki cincin meskipun tidak seterang dan sekeren Saturnus. Tapi ada satu hal yang membuat Saturnus benar-benar menonjol, yaitu segi enam megah di kutub utaranya. Sebuah struktur kolosal bersisi enam, setiap sisi dari struktur ini memiliki panjang sekitar 14.400 km, atau nyaris 2.000 km lebih panjang dari diameter bumi. Para ilmuwan belum tahu pasti bagaimana atau kenapa struktur ini terbentuk. Mereka menduga itu mungkin disebabkan oleh kecepatan angin yang berbeda-beda. Atau mungkin terbentuk oleh aliran jet yang terkonsentrasi, lambat, dan berkelok-kelok. Sejauh ini, hal tersebut masih menjadi misteri Saturnus. Sama seperti segi enam Saturnus, Jupiter juga memiliki objek aneh namanya bintik merah besar. Ini adalah badai yang telah berkecamuk selama setidaknya 350 tahun dan lebih besar daripada bumi. Terlepas dari namanya, warna bintik ini berubah-ubah selama bertahun-tahun dari merah batah hingga orangnya pucat. Para ilmuwan terus mempelajari badai abadi ini untuk mengungkap misteri dari ketahanan dan warna yang terus berubah. Dari segi meteorologi, bintik merah besar merupakan sumber energi yang dasyat. Bintik ini menghasilkan tekanan yang sangat besar di belahan selatan Jupiter. Jupiter sendiri sangat unggul dalam hal medan magnet. Pengaruh magnetiknya sangat dasyat. Bahkan bisa menjangkau jauh ke luar planet itu sendiri dan menciptakan salah satu medan magnet terbesar dan terkuat di tata surya kita. Karena itulah, Jupiter menjadi sumber radiasi yang kuat serta aurora yang memukau. Cahaya utara di bumi memang memukau, tapi Jupiter juga punya sesuatu yang istimewa. Medan magnet berinteraksi dengan partikel bermuatan dari bulan-bulan Jupiter dan angin matahari. Interaksi ini menciptakan aurora yang indah di dekat kutub-kutubnya. Tapi dibandingkan bumi, ukuran aurora ini jauh lebih besar, gak seperti yang pernah kita lihat di planet kita. Tapi memiliki bintik besar yang keren bukanlah fitur unik di tata surya kita. Neptunus, planet raksasa penuh badai, planet kedelapan dan terjauh dari matahari, juga memiliki bintik gelap raksasa. Seperti halnya Jupiter, bintik ini merupakan pusaran besar di atmosfer Neptunus. Tapi gak seperti di Jupiter, bintik ini datang dan pergi karena pola cuaca Neptunus yang dinamis dan selalu berubah. Neptunus sama seperti Uranus, dikenal sebagai raksasa es. Dan seperti planet raksasa lainnya, Neptunus juga memiliki angin paling ganas di tata surya kita. Angin supersoniknya bisa berkecepatan lebih dari 1.900 km per jam. Bener-bener itu drama, tapi ini menjelaskan formasi awannya yang tebal. Ngomong-ngomong, kalau kamu pernah membayangkan sebuah planet yang dihujani berlian, kamu mungkin ingin mengunjungi planet ini. Jauh di dalam atmosfer Neptunus, di mana tekanannya sangat ekstrem. Para ilmuwan berteori bahwa atom-atom karbon terkompresi dan membentuk berlian. Dan kemudian, berlian-berlian ini mungkin turun sebagai hujan. Sungguh kejitan unik saat badai melanda ya. Bulan-bulan Neptunus berasal dari induknya yang memiliki cuaca yang unik. Sebagai contoh, bulan terbesarnya Triton memiliki kriovolcano. Alih-alih memuntahkan batuan cair seperti gunung berapi di bumi, kriovolcano Triton menyemburkan campuran air, amonia, dan nitrogen. Bayangkan geyser S yang menyemburkan material keluar angkasa? Tampaknya di tata surya kita saja, setiap planet memiliki keunikan dan karakteristik yang menarik. Yuk kita berharap untuk menemukan lebih banyak lagi hal menarik di luar angkasa di masa depan.